Baiklah, saya lanjutkan dengan kuda-kuda, atau dalam bahasa Inggrisnya stance. Kuda-kuda ini di karate digunakan untuk menghadapi beberapa jenis serangan, bergantung dari kondisi masing-masing. Kuda-kuda yang populer disebut front stance, atau posisi depan, di mana badan kita 30 di depan, 70 di belakang. Ini adalah front stance yang saya demonstrasikan tadi. 70, 30, 70 untuk menangkis serangan kuat, yang biasanya bisa diimbangi dengan pukulan, langpengah, atau pukulan atas, ataupun tangkisan. Kita bisa kembali lagi dengan tangkisan dan sebagainya. Ini disebut kuda-kuda front stance. Yang kedua disebut back stance, di mana kita akan membuat posisi 40-60. 40-60, 40 di belakang, 40 di depan. Ini adalah posisi defensive, bertahan, defensive. Jadi yang front stance, ini yang back stance, ada dua posisi. Nah, di front stance tadi, kita gunakan di dalam pekerjaan atau bisnis, untuk membuat posisi yang agresif. Jadi secara mental, kita memfokuskan pada posisi menyerang. Apapun topik dari diskusi kita. Tapi kalau kita menjadi posisi back stance, atau back stance, jadi belakang, 40-60, ini kita membuat posisi yang evasive. Evasive itu, sorry, defensive. Defensive itu artinya bertahan. Kemudian yang terakhir yang akan saya tunjukkan adalah evasive. Evasive itu adalah posisi menghindari. Evasive, menghindari ya. Jadi dengan menghindari, kita dari posisi natural, akan membuat posisi yang disebut kuda-kuda baraci. Miring. Dengan posisi ini, garis seluruh tubuh kita akan menjadi sangat sempit. Sehingga sulit untuk diserang. Nah, aplikasinya, di posisi evasive, adalah pada waktu kita meeting, atau pada waktu kita melaksanakan aktivitas, melaksanakan aktivitas, kita bersifat menghindari konfrontasi. Kalau yang pertama, kita lebih agresif, jadi kita melayani konfrontasi, sedangkan yang tadi, back stance, itu adalah melayani dengan posisi defensive. Jadi ada tiga. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.